Gimana caranya membuat seseorang ngubungin kamu chatting atau telepon menggunakan The Love Traction ini berlaku untuk siapa aja bisa buat mantan, pacar, gebetan HRD, klien siapapun orang yang lagi kalian tunggu, itu bisa banget aku udah melakukan ini dan wow, ini bener-bener works like magic aku mau kalian juga coba Halo, aku Trastani salam kenal semuanya aku sengaja membuat Youtube channel ini karena aku ingin membagikan positivity sama kalian tentang The Love Traction gimana ini bener-bener bisa merubah hidup kamu menjadi jauh lebih baik, karena aku sudah merasakannya aku udah praktek selama 2 tahun dan banyak banget kejadian yang udah menjadi kenyataan menggunakan loa ini aku sendiri belajar semuanya itu bukan dari buku The Secret tapi aku nonton pertama kali ya 2009 itu aku nonton The Secret terus setelah itu aku gak praktek tuh, aku cuma sekedar tau aja, tapi aku baru praktek itu 2018 setelah aku belajar di channel-channel orang bule dan aku baru praktek, disitu aku baru ngerasa kayak wow, kemana aja nih gue dari dulu kenapa gue gak pernah praktek kayak gini oke, let's get started langkah pertama pastikan kalian sekarang berada di ruangan yang santai relax dan tenang sekarang kita tarik nafas bareng-bareng 1, 2, 3 oke buang nah, kalian harus percaya kalau ini semua akan berhasil kalian harus tau di alam bawah sadar kalian kalau ini semuanya akan terjadi karena banyak banget orang yang gagal karena sebenarnya di lubuk hati mereka paling dalam mereka tuh ragu-ragu mereka tuh kayak mikir ini bullshit dan bakal gagal sekarang mari kita bervisualisasi bersama-sama siapapun yang sedang mendengarkan video ini pastikan kamu sedang berada di tempat yang sepi dan juga relax pejamkan mata kamu sekarang dan dengarkan suaraku kita akan praktek tarik nafas 3 kali dan kita mulai sekarang tarik nafas buang tarik nafas buang tarik nafas buang relax tenangin pikiran kamu dan pastikan posisi tubuh kamu sekarang sedang berada di posisi nyaman kalian harus memakai emotions semakin banyak emotions akan semakin berhasil emotions adalah energy emotions sekarang kalian bayangkan seseorang yang ada di pikiran kalian sedang berada di sebuah ruangan kemudian dia mengambil handphonenya dan mencari nama kamu di kontak hp-nya kemudian kamu melihat dia klik nama kamu dan dia mengetik pesan apapun yang kamu ingin dapatkan dari dia sekarang kamu melihat dia menekan tombol kirim bayangkan hp kalian yang layarnya hitam ini tiba-tiba lampunya menyala dan ada suara hp dan bergetar dari dia kamu melihat nama dia yang muncul di hp kamu kamu klik namanya kamu lihat dan baca teksnya apapun yang kalian mau dapatkan pelan-pelan kamu baca teksnya rasakan vibrationnya gimana perasaan kamu saat menerima teks tersebut feel the happiness senyum katawa sendiri deg-degan excited yes finally dia hubungin aku aku bilang juga apa tuh kan dia hubungin aku yes aku seneng banget akhirnya dia hubungin aku loh aduh aku deg-degan banget terima kasih universe akhirnya orang yang selama ini aku tunggu menghubungi aku juga bayangkan perasaan itu semua gimana posisi tubuh kamu bahasa tubuh kamu saat membaca teks dari dia aku kasih waktu beberapa menit untuk kalian bervisualisasi selesai prosesnya sudah selesai setelah ini jangan main hp lagi karena kalau kamu masih scroll instagram facebook otak kamu akan bingung menerima banyak informasi sekarang kalian harus lupain let it go hempaskan ke langit trust the universe trust the process kalau itu semua akan datang kenapa ketika kalian hempasin kalian lupain itu sama aja kalian itu percaya kalau ini semua akan datang tapi ketika kalian masih mengenggamnya kalian masih nunggu-nunggu masih desperate banget gitu kan sama aja kalian tidak percaya that's why banyak orang yang gagal disitu gimana caranya supaya lupa kalian harus enjoy your present moment entah kalian lagi kerja kalian lagi mandi kalian mau makan kalian lagi ngumpul sama keluarga saudara enjoy jangan mikirin dia jangan nunggu-nunggu jangan buka handphone terus mana ya dia belum hubungin mana nih mana nih jangan lupain nih aku kasih tau ketika kalian udah lupa disitu kalian dapet aku pernah ada di momen itu kalian udah lupa terus kalian lagi pengen buka hp nih bakal kalian udah lupa tuh lupa semuanya kalian pernah melakukan ini kalian buka hp tiba-tiba disitu kalian dapet beneran serius aku udah melakukannya untuk nge-track kerjaan baru dan juga nge-track mantan aku untuk ngubungin aku lagi so good luck kalau ini berhasil di kalian balik lagi ke video ini dan komen di bawah oke see you